Sebelumnya cerita ini sudah pernah saya publish di grup Facebook, grup komunitas bisa menulis, dan di grup-grup lainnya. Yang ini serem, tersasar 4 jam di pedalaman hutan Sumatera ketika arus balik lebaran 2022. Pada tanggal 6 Mei 2022, saya sekeluarga melakukan arus balik lebaran dari kota Padang, tujuan Bekasi, dengan kendaraan mobil pribadi Innova Diesel bernomor plat B. Perjalanan pun dimulai melintasi jalan Raya Indarung, lalu kota Solok, dan rencananya ingin menuju lintas timur Sumatera, karena ingin singgah terlebih dahulu di kota Palembang, tempatnya di Jembatan Ampera. Karena saya ingin melihat secara langsung jembatan legendaris dari Palembang ini, yaitu Jembatan Ampera. Sesampainya di pertemuan atau persimpangan lintas tengah dan lintas timur di Sumatera Selatan, saya pun mulai mengandalkan aplikasi Google Map yang terinstal di smartphone Android saya. Google Map pun memberikan rute yang paling cepat melintasi jalan atau rute ini. Awal-awal masuk jalan ini terlihat biasa saja, jalan asfal namun sesekali jalanan berlubang. Namun setelah lebih 15 km, jalanan mulai terasa banyak lubang di setiap beberapa km, baik di kanan atau di kiri jalan. Setelah melewati sekitar 20 km jalan yang diarahkan Google Map ini, jalan semakin banyak yang jelek dan tiba-tiba hujan deras datang. Jalan yang berlubang ditambah hujan deras disertai kondisi jalanan yang sepi membuat seisi mobil mulai panik dan cemas. Air hujan merembes ke dalam mobil internet kami yang disebabkan oleh tali rafia yang melintang dari muatan di atap mobil hingga ke dalam mobil. Rembesan air hujan yang masuk ke dalam mobil cukup mengganggu karena membasai tempat duduk penumpang bagian tengah. Untuk mengatasi rembesan air hujan terpaksa, kami menggunakan beberapa baju kotor dan handuk untuk menyerap rembesan air hujan yang masuk. Selama lebih dari 30 menit hujan deras tidak henti-hentinya membuat seisi mobil cemas, panik, kalut, dan takut. Apalagi waktu itu sudah memasuki jam 5 sore yang mana waktu menuju gelap akan segera datang, tentu menambah takut seisi mobil. Oh iya, sekedar informasi tambahan tali rafia yang melintang dari muatan di atap hingga ke dalam mobil untuk memperkuat muatan di atap mobil yang cukup berat. Takut copot atau lepas dan mobil ini diisi oleh 7 orang dewasa dan 2 anak kecil jadi total 9 orang. Benar-benar syarat muatan. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya hujan berhenti. Lega juga ya, hujan telah berhenti. Saya dan seisi mobil pun kembali tenang. Namun ketegangan melewati jalan ini ternyata belum berakhir. Semakin jauh kami memasuki jalan ini, semakin jelek pula jalan ini. Semakin gelap dan semakin tidak terlihat lagi pemukiman penduduk seperti benar-benar di tengah hutan Sumatera. Sudah satu jam kami melewati jalan yang diarahkan oleh Google Map ini. Waktu pun menunjukkan jam 6 sore, sudah gelap dan suasana semakin mencekam. Karena gelap, ditambah jalan jelek membuat laju mobil tidak bisa kencang. Karena kalau kencang, takutnya mobil kami bisa slip atau masuk kubangan jalan berlumpur dan berlubang. Hal-hal seperti ini kami hindari karena mobil kami syarat muatan. Sesekali saya melihat Google Map dan terkadang sinyal internet hilang timbul. Waktu pun mulai memasuki jam 7 malam. Hujan pun kembali datang dan air hujan kembali merempas ke dalam mobil dan kali ini kami benar-benar tidak tahu jalan. Hujan plus suasana gelap membuat kami kebingungan di persimpangan jalan. Untung saja ada satu rumah penduduk di tengah-tengah hutan belantara ini. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya ke satu-satunya rumah yang ada di tengah hutan ini. Saya turun dari mobil ketika masih hujan dan menghampiri rumah yang mana ada seorang bapak-bapak yang sedang menonton TV. Saya pun bertanya, permisi pak, numpang tanya. Bapak itu tidak langsung menoleh membuat saya jadi merinding sekitar beberapa detik. Lalu bapak tersebut menghampiri saya. Saya pun mulai bertanya, bapak itu menjawab, terselurus ke bawah. Oh terselurus ke bawah ya pak, kira-kira berapa kilometer lagi pak? Sambung pertanyaan saya, sekitar 50 kilometer lagi. Mendengar jawaban bapak tersebut, saya pun lemas karena 50 kilometer termasuk jauh dan lama di jalanan bertanah liat dan berpasir kerikil ini. Saya pun mengucapkan terima kasih atas info yang diberikan oleh bapak tersebut. Kami pun sekeluarga kembali dibuat was-was dan takut melintasi jalanan hutan dan gelap serta sepi mencekam ini. Yang mana kanan-kiri hutan belantara gelap dan tidak ada lapu jalan yang menerangi. Setelah 30 menit, akhirnya kami berjumpa dengan pulauan mobil lainnya yang terjebak di dalam hutan ini. Di sini ada persimpangan jalan yang sudah dipenuhi oleh mobil berplat B yang putar balik mencari jalan lainnya. Sempat ada kemacetan di jalanan hutan ini. Saya pun kembali memberanikan diri untuk turun dan bertanya ke pemudi lainnya yang juga turun di persimpangan jalan ini. Bang, arah ke Pelembang laut mana? Arah lu saja bang, karena kalau belok kiri ada lubang besar. Penuh genangan air yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Ternyata itu sebabnya pulauan mobil tersebut putar balik cari jalan lain. Sedikit lega karena banyak temannya yang tersasar di jalan hutan belantara ini. Kami pun membuntuti mobil di depan kami agar tidak kebunungan lagi ketika bertemu persimpangan jalan. Namun ternyata ketegangan, kecewasan, kepanikan, dan ketakutan belum berakhir. Ternyata mobil yang kami buntuti juga tidak tahu jalan. Dan kami pun tertinggal dengan rombongan mobil lainnya. Karena mobil kami tidak bisa dilaju kencang karena penuh dengan muatan. Alhasil kami pun kembali sendirian di jalanan hutan belantara dan gelap serta sepi ini. Ketika saya menulai ke kiri jalan, saya melihat bayang putih terbang yang melambai-lambai seperti anjangan termasuki ke dalam hutan ini. Hmm, cukup menyeramkan ya. Tapi tentunya kita harus lebih takut kepada Allah. Bahkan satu-satunya yang harus kita takuti hanya Allah SWT. Di perjalanan pun saya istighfar berkali-kali sambil mobil tetap melaju. Setelah itu sampailah kami di pemunggiman penduduk yang mana. Di pinggir jalannya terpakir truk-truk besar pengangkut kayu-kayu panjang yang sudah dipotong. Atau yang belum dipotong yang baru ditebang dari pohonnya. Kembali bertanya dengan raya sekitar yang katanya tidak jauh lagi ada jalan raya beraspal. Kami pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah di jalan raya beraspal. Alhamdulillah, kali ini benar-benar lega dan tenang. Karena sudah berjumpa jalan beraspal dipenuhi lampu-lampu yang menerangi dari rumah-rumah penduduk. Kami berhasil keluar dari jalan raya hutan Belantara ini sekitar pukul 9 malam. Oh iya, ketika kami istirahat di sebuah masjid ada cerita dari pengumudi lain lagi yang terjebak di jalan raya hutan Belantara tersebut. Pengumudi tersebut sempat putus asa dan seisi mobilnya teriak histeris. Karena seperti tidak ada jalan keluar dari hutan Belantara tersebut. Sekian cerita saya, ini berdasarkan kisah nyata dan semoga ini jadi cerita yang cukup menarik dan bisa diambil manfaatnya yakni hati-hati dalam menggunakan Google Map. Bijaklah dalam menggunakan Google Map agar tidak tersasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa bagian dari sini Gitu juga Jangan lupa bagian dari sini Lihatlah Jangan lupa bagian dari sini Terima kasih. Terima kasih.